Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat Kita akan terus mengupdate ya Siapa yang menjadi pemenang di daerah kalian Jadi silahkan tulis di kolom komentar Ya, makanya itu saya selalu katakan bahwa Silent Majority ini adalah sekumpulan masyarakat Indonesia Yang mayoritas teman-teman ya Yang mengamati perjalanan perpolitikan di Indonesia ini Dengan seksama tapi tanpa ribut sedikitpun Beda dengan anak abah Sedikit tapi ributnya, minta ampun Alhasilnya mereka menyatakan kehadiran mereka Dengan mencoblo suara-suara selain dari banteng Di beberapa daerah itu banteng Yusep Orang-orang dari yang diusung oleh Kadit PDIP itu kalah teman-teman Di beberapa daerah ya Salah satu contoh di daerah saya Dan juga di Jawa Tengah Ya, itu bisa dikatakan gandang banteng loh teman-teman Jawa Tengah Tapi menang lagi Kejadian yang sama terulang kembali Seperti kita rewind kembali soal PIPRES Kita akan bahas dulu beritanya teman-teman Tanpa perlu banyak basa-basi dulu Kemudian kita akan memberikan tangkapan kita Kita akan sama-sama saksikan Pak Lutfi, pesan-pesannya untuk masyarakat Jawa Tengah Mantap-mantap melok Pak Jokowi Dan milik Lutfi Yassin Siap, terima kasih Saya Pak Pak Sopron Gas full Pak Jokowi untuk Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi Yassin Memang Ya Pak Jokowi kalau sudah turun gunung ya Menang pasti Lihat pendukungnya teman-teman Bukan kaleng-kaleng Next ya Jokowi nge-vlog saat nyobrol Spilkada Hari ini saya menggunakan Adelis saya Saya datang bersama Pak Jokowi Dan ini situasi di TPS Di Kampung Sumber Di Sumber? Kampung Sumber? Oh Kampung Sumber Semuanya dalam suasana Kecematan apa ini Pak? Ini kecematan Banjarsari Solo Jawa Tengah Banjarsari Aku pernah ada orang Penyamanan kalau menggunakan hak beda kita Berjalan dengan baik Oke let's go Bapak Ini sudah terbukti Pengaruh Pak Jokowi lebih kuat Di Jawa Tengah Daripada Megawati Wajahnya Pak Jokowi Sama wajahnya tukang Pedagang kaki lima Itu kan mirip Maksud gue Sama Beda sama Mas Anies Dia mengatakan Wajahnya Pak Jokowi Dengan pedagang kaki lima Itu sama mirip Iyo ganteng Wajah anda Seperti orang Gangguan jiwa di pinggir jalan Kalau Hanya dibedakan Sama baju Dan rambut rapi aja anda Intelektual Ngomongannya Ngedabrus Dabrus Ntut birut Wajahnya Pak Jokowi Sama wajahnya Tukang Lortempo ini Coba kita lihat Komentar netizen ya Saat Saat si ganteng ini Si manusia tampang Rupawan ini Menghina Wajah Ya Personal dari Pak Jokowi Kita lihat Komentar netizen Lah wajah Yang ngomong mirip siapa ya Kemudian ada yang balas Mirip dengan penghuni Yang ada di Bon Bin Ragunan Mirip donat Yang Gak jadi Mau jawab Sudah keduluan Segembul berkacamata ini Malah mirip Peliharaan tetangga saya Yang Guk-guk Kalau yang ngomong Wajahnya Seperti apa ya Kalau ya Wajah Yang mirip siapa ya Sama Mak kucing garong Mirip Tukang somai Di kampung gue Gempel partai Yang ngomong mirip apa ya Saya gak mau ngomong Ini teman-teman Wajahnya yang ngomong itu Mirip siapa Coba Kalian baca sendiri aja Aku gak mau nyomong Habis yang ngomong ini Mirip apa ya Hadeh yang ngomong itu Mirip siapa ya Yang di Ragunan Sing ngomong Koyok sing Neng Ragunan Kalau yang ngomong Mirip siapa Coba Anda dibalas Sama netizen ya Gak boleh Gak baik Anda mengatakan Seperti itu ya Langsung dituai loh Semuanya harus tenang Apalagi Kepada para pendukung Kita jaga semuanya Agar suasananya tetap Tentram Aman Semuanya bisa menggunakan Hak pilihnya Dengan soal bebas-bebasnya Dan sekali lagi Daulat ada di tangan rakyat Kita apa Berwaspada ya Ada video ya Yang beredar Soal rekaman Rekaman suara Soal Pak Jokowi Yang mengatakan bahwa Mendukung Ahmad Lutfi Dan kemudian Kalau sudah jadi Akan digantikan dengan KS Sangat hati-hati teman-teman ya Kita harus mengkaji terlebih dahulu Karena untuk menirukan suara Itu sangat-sangat mudah Hari ini menggunakan AI Ya AI itu Artifikat Official Intelligent Yang bisa Meniru Gaya bicara Dan suara orang Teman-teman Dan jangan sangat Sampai tertipu oleh Politik kotor yang mereka mainkan Untuk menjatuhkan Pak Jokowi Kita jaga semuanya Agar suasananya tetap Tentram Aman Semuanya bisa Kangen Pak Kangen Pak Kangen Pak Dan Sekali Menangkan Menangkan Jawa Tengah Misalnya Misalnya Ada satu kasus Besar Yang saya Membarai Melibatkan orang-orang Besar Yang menyangkut Harumah Siku Harumah Siku Siapa sih kok Bertahun-tahun Tidak bisa ditangkap Saya akan Kasih Bonus Bagi yang bisa Menangkap Harumah Siku 8 miliar rupiah Uang pribadi saya Supaya semangat Supaya tidak ada Negara Di negara yang kebal hukum Ada yang sudah tahu Ini Saya membarai 8 miliar Dari Bang Arah Ya Ingat baik-baik Hafal Kayaknya saya pernah Lihat orang ini Gimana ya Nanti Seperti yang saya Katakan di konten Sebelumnya Nanti Kita kalau jalan Mulai sekarang Kalian harus bisa Lihat Wajah-wajah Yang mirip ini Teman-teman ya Setidaknya kalian Lihat hidungnya Agak mancung Mibir atasnya Agak tipis Kalian harus perhatikan Siapa tahu saja Itu Harum Siku Yang Bersembunyi Selama ini Di daerah kalian Kalian tangkap Kalau perlu Kalian tangkap sendiri Gebukin Biar dia pingsan dulu Kemudian kalian Telepon Bung Arah Harum Siku Sudah ada Di dalam kamar saya Mana 8 miliarnya Dan saya akan Serahkan Harum Siku Ini benar-benar Bikin Harum Siku Gak bisa hidup Tenang di Indonesia Kalau misalnya Dia ada di Indonesia Ya teman-teman ya Kita gak tahu Kalau dia sudah Di luar negeri Atau gimana 8 miliar Bisa beli Ruko 2 Teman-teman Kita semuanya Seluruh rakyat Indonesia Menggunakan Hakkir Untuk memilih Gubernur Wakil Gubernur Memilih Bupati Wakil Bupati Memilih Wali Kota Wakil Wali Kota Dan Secara umum Saya melihat semuanya Di dalam Perasaan yang Kenapa Mungkin ada Mungkin ada Mimbaan apa Pak Pas kanan Setelah perhitungan Dan lain-lain Kan skalasinya Meningkat pasti Dalam perhitungan Siapapun yang menang Yang menang Kena jubah Yang kalah pun Juga bisa Terima Karena memang Kedolatan ada Di tangan Masih saya bikin Adam ya Bapak Kandang banteng Bobol Rambo Disleding Lutfi Jokowi Unggul Mega di Jateng Tentu saja Eh 60% Udah Jauh Aduh Diusung banyak partai Kok selisinya Cuma segitu Kalian kalah aja Yo Mestino Kudus Full Biru Masyarakat Jateng Lebih suka sama polisi Karena selalu dekat Dengan masyarakat Pintar-pintar Masyarakat Jateng Info Rijar-ijar banteng Alhamdulillah Pak Jokowi Jateng masih punya power Ikut bangga Walaupun saya Bukan warga Jateng Ya kita semua ikut bangga Ikut senang Dengan kemenangan Dari Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Luar biasa Saya ingin melakukan kritik keras Kepada Kepala Komunikasi Istana Hassan Nasbi Yang Sengaja Menyesatkan informasi Dan ini merupakan Penghinaan terhadap Pak Prabowo Ya Pak Prabowo Penindak dia Karena disebutkan kemarin Ketika datang ke Solo Ya Pak Prabowo itu pakai pesawat pribadi Jadi dianggap kayak Keisang saja Nepeng pesawat pribadi Bukan Pesawat Boeing 737-700 Pak Pak Kilo Golof Romeo Delta Itu adalah pesawat Kenegaraan Ray 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 Wah Sudah dipencerakan Yang menyampaikan informasi sesat itu Lu Yang menghina itu Lu Submi Dasko dan Gerindra Jelas mengatakan Bahwa pesawat yang digunakan Oleh Bapak Prabowo Selama bertugas Menggunakan Pesawat Pribadi Kemarin itu Kemarin itu Ke Jogja Itu merupakan Fasilitas Yang difasilitasi oleh Tinggi Bukan Dan boleh dicek itu Bukan Tempunyai Negara Dan memang Rencananya Selama Menjegas Fasilitas itu Akan terus Dipergunakan oleh Pak Prabowo Memang selama ini Juga boleh dicek Selama jadi Menham Kalau keluar negeri Kemana-mana itu Bertugas Tidak pakai Fasilitas Negara Sudah jelas kan Roy Disini kira-kira Siapa sih Yang sebenarnya Menghina Bapak Prabowo Apakah Hasan Asbi Apa lu sendiri Dengan lu Mengatakan Bapak Prabowo Menggunakan Fasilitas Negara Berarti Lu tutup mata Lu tidak mengakui Apa yang sudah Dilakukan oleh Bapak Prabowo Lu tidak percaya Bapak Prabowo Dalam bertugasnya Selalu menggunakan Fasilitas pribadi Oke teman-teman ya Jadi demikianlah Berita-berita yang bisa Saya sampaikan Jangan lupa Lapor ke sini Di kolom komentar Kalian dari daerah mana Dan Siapa yang menang Apakah Banteng Atau No Banteng Tulis di kolom komentar No Banteng Yang menang Atau Banteng Kalau dari daerah saya No Banteng So far Sejauh ini Sudah berada di peringkat Paling bawah Ada tiga kandidat Yang pasangan dari BDIP Paling bawah Paling rendah Sulawesi utara Ganti warna Itu baru bilang Oke teman-teman ya Jadi itulah Kekuatan dari Silent Menyeriti Memang ngeri teman-teman ya Terima kasih Jokowi Kalian juga boleh pesan Ada saya Produksi kaos Silent Menyeriti Misalnya Depan belakang teman-teman Ada disini kecil Silent Menyeriti Di belakang juga Ada Silent Menyeriti Kalau gitu Saya juga Supaya Kalian gak Membayangkan Saya akan tunjukkan Kepada kalian semua Seperti apa Kaos Silent Menyeriti Dari Yang saya desain Teman-teman ya Jadi kalian tidak akan Mendapatkan ini Di Channel lain Jadi hanya disini Ini dia teman-teman ya Bentar Ini ada banyak Ada tiga lurus Bersama Jokowi Dan ini Silent Menyeritinya Teman-teman Mungkin saya Agak tarik sedikit Oh Alp Bentar ya Nah ini dia Ini depannya Ini belakangnya Teman-teman Ini belakangnya Ini depannya ada kecil Dia ada sebelah kanan Kemudian ada Silent Menyeriti Oke Itulah Kekuatan dari Silent Menyeriti Memang Luar biasa ya Kita Kalau sudah Mengamati Pasti Akan terjadi Selamat buat Kemenangan Pengaruh Pak Jokowi Ya Di Jawa Tengah Tapi di DKI Kayaknya Banteng berkuasa Gak apa-apa Kita harus fair Tapi nanti kita akan Terangkum semua Di semua provinsi Siapa yang paling banyak Menang Ya Tentu saja Kita harus fair Kalau memang Banteng masih unggul Kita harus mengakui Harus fair Saya pamit dulu See you guys On the next video And God bless you Terima kasih.